Puluhan warga ini harus berdesakan untuk menjadi yang pertama bisa membeli gas LPG bersubsidi 3 kg. Kondisi ini terjadi setelah warga mengaku kembali kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg khusus untuk warga miskin sejak sepekan terakhir. Jika ada, mereka hanya diperbolehkan membeli satu tabung saja. Warga mengeluhkan ketersediaan gas LPG 3 kg yang tidak seimbang dengan kebutuhan warga, sehingga mempersulit warga yang bergantung pada gas bersubsidi, terutama usaha kecil menengah di bidang makanan. Mereka berharap pemerintah mengambil tindakan tegas agar distribusi gas LPG berjalan normal dan memenuhi kebutuhan warga. Seperti Pak lihat ini kan pasti susah, kalau begini sampai andrianya kan pasti susah. Sejak kapan Pak? Seminggu yang lalu udah mulai. Seminggu yang lalu? Ya. Terus biasanya kalau dapat berapa Pak? Berapa tabung bisa kalau dapat? Ya kalau orang di jatah kan biasanya dua, satu. Sekarang karena keadaan begini ya satu. Satu ya? Itu dipakai apa Pak? Untuk masak kan kejualan? Hah? Masak. Masak sendiri? Jatah berapa Pak? Di jatah berapa Pak? Kadang dapat satu, kadang nggak dapat. Kadang dapat dua, kadang-kadang nggak dapat. Kalau harganya di sini Pak beli berapa? Normal Pak, 18. Kalau di Amadiani baru 20 Pak. Yang di Pertamina Amadiani saya beli saya 20, itu pun juga susah. Itu di Pertamina loh 20 saya beli. Susah juga. Kalau di sini standar sesuai harga, sesuai SK Gubernur lah di sini. Ini sudah sesuai dengan SK Gubernur nih. Kalau di Wajah sejak kapan berhasil susah nyari? Dua minggu lalu sempat bagus Pak. Lagi sebelumnya lu gua kemang-kempes Pak. Bagusnya sebentar, susahnya lebih banyak. 40 tabung gas yang tersedia setiap harinya di salah satu agen gas LPG bersubsidi di Jalan Maruti ini akan habis dalam waktu beberapa menit saja. Warga memilih membeli di agen karena harga yang sesuai yakni Rp18.000 per tabung. Sementara di tingkat pengecer atau warung bisa mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung. Komang Suarbawa, Kompas TV, dan Pasar Bali.